Hai semuanya, hari ini aku Ayu akan ngebagiin kalian tips dan trik cara untuk menghilangkan bau mulut di Squad Beauty. Guys, jadi sebenernya bau mulut itu emang jadi masalah banyak banget orang. Tapi gak semua orang tau apa sih penyebab bau mulut itu. Penyebab bau mulut itu adalah karena kalian itu gak rajin ngejaga kebersihan mulut kalian. Jadi disarankan sebenernya kalian itu membersihkan gigi kalian dan mulut kalian itu sehari minimal 2 kali, 3 kali juga lebih bagus sebenernya. Nah kalau misalkan kalian males dan kalian gak rajin ngebersihin mulut kalian, terutama gigi kalian, itu akan berpotensi banget bikin mulut kalian baunya jadi, hmm, aduh parah deh, jadi bau banget. Yang kedua, bau mulut itu bisa disebabkan oleh makanan. Jadi ada beberapa makanan yang bisa bikin mulut kalian baunya itu semakin gak enak. Contohnya kayak misalkan bawang bombay, durian, pete, jengkol. Jadi saran aku sih kalau misalkan kalian pengen ketemu banyak orang dan pengen ngikutin acara yang formal, please banget dihindarin makanan-makanan itu dulu. Selain itu bisa juga karena makanan-makanan yang kalian makan itu tersisa dan nyangkut di selas lagi kalian. Itu bikin mulut kalian baunya semakin-makin gak enak. Nah yang ketiga, penyebab bau mulut selanjutnya, mungkin kalian gak nyangka-nyangka nih, ternyata ada diet yang bikin mulut kalian makin bau. Nah gimana tuh caranya? Jadi ternyata diet yang kalian itu ngurangin karbohidrat, jadi kalian gak makan nasi, gak makan kentang, itu bikin mulut kalian makin bau karena dia menaikkan asam lambung di badan kalian. Dan ini ngaruh banget ke bau mulut yang kalian keluarkan nanti. Dan yang keempat, penyebab bau mulut kalian bisa disebabkan oleh rokok. Kita semua tahu kalau misalkan ngerokok itu bikin mulut kalian bau. Tapi gak cuman bau, ngerokok itu juga bisa bikin gusi dan gigi kalian juga rusak. Jadi please buat kalian yang pengen bau mulutnya hilang tapi tetap ngerokok, please stop ngerokok. Yang terakhir penyebab bau mulut kalian adalah penyakit tertentu. Jadi ada beberapa penyakit kayak kanker atau bakteri-bakteri yang mereka bersarang di pencernaan kalian itu bikin mulut kalian jadi bau. Jadi kalau misalkan kalian udah ngerasa rajin sikat gigi, terus kalian udah gak ngerokok, kalian minum air putihnya banyak, tapi kalian tetap ngerasa bau mulut kalian itu parah banget, kalian bisa langsung aja cek ke dokter. Nah setelah tadi aku ngasih tahu kalian apa aja sih penyebab bau mulut kalian, sekarang aku pengen ngasih tahu nih tips dan trik cara untuk mengatasi itu semua. Yang pertama, pasti banget kalian harus jaga kesehatan mulut kalian dengan cara meniket gigi kalian secara teratur. Ya kalian bolehlah satu hari ngelakuin sikat gigi itu 3-2 kali juga, itu paling minimal ya. Supaya gigi kalian itu tetap terjaga kebersihannya. Yang kedua adalah dengan cara rajin-rajinlah ke dokter gigi. Jadi gak ada tuh yang namanya kalian takut-takut lagi ke dokter gigi. Kalian harus ya minimal 3-4 bulan rutin ke dokter gigi, supaya kalian tahu apa sih penyebab bau mulut kalian dan keluhan-keluhan yang ada di mulut kalian yang lainnya. Jadi tips yang ketiga adalah dengan cara kalian harus banyak-banyak meminum air putih. Jadi ternyata mulut kalian kalau kering itu malah bikin bau mulut kalian itu semakin menyenat. Gak enak banget kan? Nah makanya disarankan untuk kalian semua minum air putih sebanyak 3-4 liter per hari. Nah tips yang selanjutnya untuk menghilangkan bau mulut kalian adalah dengan sarapan. Nah mungkin kedengerannya kayak ya sepele ya cuma sarapan untuk menghilangin bau mulut kalian. Tapi ternyata menurut penelitian dokter gigi ada satu zat yang namanya VSC atau Voltae Sulphur Compound. Nah VSC itu adalah zat yang bikin kalian itu kalau misalkan baru bangun tidur jadi bau mulut. Ada yang nyadar gak sih kalau misalkan bangun mulut kalian itu makin bau daripada biasanya? Nah sarapan ini berfungsi untuk menetralisir zat tersebut. Tips yang selanjutnya adalah dengan cara berhenti merokok. Selain bikin mulut kamu jadi gak bau, tapi berhenti merokok ini bisa banget untuk bikin kamu semakin sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit lainnya. Selanjutnya adalah dengan cara membersihkan lidah kamu. Ternyata bakteri yang ada di mulut kamu itu nempelnya gak cuma di gigi aja tapi bisa juga di lidah kamu. Jadi wajib hukumnya kamu membersihkan lidah kamu setelah gosok gigi. Tapi jangan pakai sikat gigi ya. Kalian bisa cari di apotik alat khusus untuk membersihkan lidah supaya lidah kamu nanti gak terluka. Tips dari aku selanjutnya adalah dengan cara memilih makanan yang akan kamu konsumsi. Dan saran dari aku adalah kalian harus banget menghindari yang namanya junk food. Kenapa? Karena junk food itu bikin asam lambung kalian naik. Ketika asam lambung kalian naik, ini akan berpengaruh banget sama bau mulut kalian. Alternatifnya adalah kalian bisa milih makanan yang sehat kayak apel, pir, dan buah-buahan yang mengandung banyak serat lainnya. Itu bikin mulut kalian baunya jadi fresh. Selanjutnya jangan lupa untuk ganti sikat gigi kamu. Nah ini mungkin sering banget ya kita lalai dalam melakukannya. Saran dari dokter gigi adalah kita harus mengganti sikat gigi minimal 2 bulan sekali. Karena sikat gigi yang udah kelamaan justru jadi sumber bakteri. Bukannya bikin mulut kamu jadi sehat, malah bikin mulut kamu semakin sakit dan semakin bau nantinya. Dan tips yang terakhir dari aku untuk menghilangkan bau mulut kalian adalah dengan memakan lemon dan jeruk. Ya mungkin kalian yang gak biasa, kalian pasti bakal kesiksa banget pas makan buah-buahan ini secara langsung. Karena ya asam banget pasti. Tapi ternyata buah-buahan ini lemon dan juga jeruk mempunyai asam sitrus yang tinggi dan bikin mulut kalian itu jadi fresh. Selain itu kalian juga bisa mengkonsumsi daun kemangi dan juga daun basil supaya bikin mulut kalian bau tetap wangi dan juga segar. Nah guys itu dia tadi cara untuk menghilangkan bau mulut ala aku. Nah sekarang kalian boleh banget ya yang punya tips atau trik lain bisa banget untuk komen di bawah ini langsung aja. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!